Hanya dari tusuk sate, seorang perempuan di Subang, Jawa Barat dapat membuat sebuah miniatur rumah. Uniknya miniatur rumah ini merupakan sebuah jelengan yang sengaja dipuat untuk menarik minat anak-anak agar gemar menabung. Berawal dari keisengan dan ketekunannya, Pangesti Atirama, warga Gang Jendrawasi Kelurahan Sokrat, Subang ini dapat merubah tusuk sate menjadi sebuah kerajinan jelengan berbentuk miniatur rumah. Bahkan, kini jelengan miniatur rumah ini banyak diminati oleh para tetangganya. Untuk dapat membuat satu buah jelengan miniatur rumah, Pangesti memerlukan waktu selama tiga hari hingga satu minggu. Bahan dan alat yang digunakannya pun cukup sederhana, yaitu tusuk sate, sik es krim, kunting, pisau cutter, lem, kertas, hingga plastik dan CD bekas untuk kaca jendela. Menurut Pangesti, keterampilannya ini ia lakukan hanya untuk mengisi waktu kosong ketika menemani orang tuanya yang sakit. Namun karena menarik minat anak-anak untuk menabung, akhirnya miniatur rumah juga dibuat menjadi jelengan. Ternyata anak-anak menyukainya. Supaya anak SD terutama dia punya minat menabung untuk menarik minat menabung dengan beli rumah, oke dibeliin ini tapi harus nabung ya di rumah ini gitu kan, jadi nanti mereka nabung di sini gitu. Jadi untuk minat ini aja, apa untuk daya tarik anak-anak supaya dia mau nabung gitu. Berawal dari keisengan, kini jelengan minatur rumah dari tusuk sate ini menghasilkan pundi-pundi rupiah. Perbuah jelengan minatur rumah dibanderol dari harga Rp150.000 hingga Rp500.000 tergantung besar dan tingkat kesulitan dalam pembuatannya. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Hariawan Juanda, AINews melaporkan. Jawa Barat, Yudi Hariawan Juanda, AINews melaporkan.